Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman ya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP realme Note 60 ya bisa diletak seperti lah tampilan belakangnya jadi HP ini sangat baru sekali ya belum sampai satu bulan dan sebetulan saya sendiri waktu itu yang unboxing jadi kata orangnya nggak tahu kenapa tiba-tiba mati total HP realme Note 60 bisa dilihat seperti inilah untuk tampilan belakangnya disini kita akan membahasnya tentangnya bagaimana cara mengatasnya namun seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan oke oke langsung saja kita mulai tutorialnya untuk cara memperbaiki HP realme Note 60 yang tiba-tiba mati oke teman-teman ya ini benar sekali HP ini adalah realme Note 60 dan HP ini benar-benar belum ada satu bulan ya teman-teman karena saya sendiri yang mengunboxing ya dan ini adalah HP pelanggan ya oke bisa dilihat seperti inilah tampilan belakang dari HP realme Note 60 atau untuk nomor modelnya itu rmx3933 tentunya bisa kita lihat pada stiker belakangnya nah ini rmx3933 jadi orangnya sendiri juga nggak tahu kenapa tiba-tiba HP nya bisa mati total seperti ini tentunya ini sangat khawatir pemiliknya oke disini kita akan membahasnya teman-teman ya bagaimana cara mengatasinya namun sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya monggo nanti kalian bisa share-share video ini ke teman kalian atau saudara kalian ya atau sosial media kalian siapa tahu HP teman kalian lagi terjadi tiba-tiba mati total seperti ini tentunya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya dan sekarang langsung saja kita tes kita hidupkan ya teman-teman apakah ada respon atau tidak ya oke ini sudah kita lakukan penekanan ya sudah 5 detik berjalan 10 detik ya bisa kita lihat disini tidak ada respon sama sekali teman-teman ya sekarang kita tes kita cas apakah ada respon ya oke kita cas dulu bisa kita lihat disini sama aja tidak ada respon ini casannya tentunya normal ya dan disini untuk pengecasannya kita menggunakan smart USB teman-teman untuk arusnya sebenarnya ini kelihatannya normal ya di tampilan smart USB oke kita coba kita cas di HP lain oke kita tunggu oke bisa kita lihat disini untuk casannya normal ya teman-teman ya namun kalau kita caskan di HP realme Note 60 tidak ada respon sama sekali teman-teman ya oke jadi disini kita akan menggunakan metode tombol kombinasi ini adalah penanganan pertama pada HP yang tiba-tiba mati total ya dan metode ini bisa kita terapkan di HP merk apa saja dan kita juga sudah sering ya sangat sering sekali menggunakan metode ini karena pernah kita coba di HP realme Note 50 yang waktu itu sangat baru sekali teman-teman ya oke jadi jika kalian menggunakan metode ini pastikan tombol-tombolnya ini normal ya teman-teman ya oke sekarang kita tes kita hidupkan lagi ya kita hidupkan kita tekan lama pada tombol powernya ya oke pastikan semua tombolnya normal disini kita akan hidupkan dulu menggunakan tombol power saja tanpa tombol lainnya kita coba apakah sama saja tidak ada respon ya oke disini sudah kita lakukan penekanan ya sudah kita hidupkan oke sudah 5 detik 10 detik belum ada respon sama sekali teman-teman ya disini getaran juga tidak ada suara apalagi ya pokoknya intinya disini tidak ada respon sama sekali teman-teman ya jika kalian mengikuti metode ini jadi pastikan tombol-tombol kita ini normal ya teman-teman ya jadi pastikan normal semua tidak ada yang rusak ya jadi kita tekan dan tahan ya teman-teman ya tombol power dan volume bawah ya teman-teman ya oke kita tekan dan tahan jika nanti tetap saja tidak ada respon kita pindah tombol power dan volume atas ya teman-teman ya oke teman-teman ya sekarang langsung saja kita tekan dan tahan tombol power dan volume bawah jika nanti tetap saja tidak ada respon kita bisa pindah tombol power dan volume atas ya teman-teman ya atau kita bisa ulangi lagi teman-teman ya kita hidupkan dulu apakah tetap saja tidak ada respon ya bisa kita lihat ini kita ulangi kita tekan lama pada tombol powernya oke bisa kita lihat ya tidak ada respon langsung saja kita tekan dan tahan tombol power dan volume bawah Bisa kita lihat Disini akan kita lakukan Ini sudah kita lakukan penekanan Tombol power dan volume bawah Kita tekan dan tahan Sekitar 10 detik Apakah ada respon apa tidak Disini sudah 10 detik berjalan Namun tidak ada respon Kita coba sekali lagi Mungkin saja kurang penekanan Kita ulangi lagi Tombol power dan volume bawah Siapa tahu kurang penekanan Disini kita ulangi lagi Bisa kita lihat Ternyata sama saja tidak ada respon Apakah HP kalian juga sama Tidak ada respon juga seperti ini Sekarang kita pindah Ke tombol power dan volume atas Apakah bisa Kita fokuskan dulu Bismillahirrahmanirrahim Semoga saja kali ini bisa Bismillah dulu Semoga saja berhasil Karena kalau tidak berhasil Kita harus membongkarnya Kita tekan dan tahan Tombol power dan volume atas Bismillahirrahmanirrahim Semoga berhasil Sudah 5 detik berjalan Kita tunggu sebentar lagi Kita tunggu sebentar Sabar Masih belum juga ada respon Harus sabar Disini kita juga panik Masih saja belum ada respon Ya Allah setelah ada getaran Dia tampil logo realme Alhamdulillah Disini perlu diingat Kejujuran kita di uji Kalian mau narik berapa Kalau yang punya HP ini Tentunya nanti positif nonton Pasti nonton video ini Karena dia juga Selain teman Dia ini juga tetangga Atau mungkin nanti setelah nonton Dia juga ikut komen Coba kalian tanya saja teman-teman Dia dimintain berapa Sama saya teman-teman Oke Pokoknya gak tau kenapa juga ya HP seperti ini Sangat sering terjadi ya Jadi metodenya Atau caranya itu Hanya kita lakukan penekanan Tombol kombinasi saja Seperti ini ya Dan metode ini Bisa kita terapkan di HP Apa saja teman-teman Karena sangat sering terjadi ya teman-teman Disini kita sangat sering Mencoba atau menjajal ya Di HP tipe apa saja Sudah sering sekali untuk mencobanya Di Realme Note 50 Di OPPO Xiaomi ya Sangat sering terjadi Terjadi hal-hal ngeheng Seperti ini teman-teman Oke Bisa kita cek disini untuk Nama perangkat ya Nah ini Nama perangkat Realme Note 60 Atau untuk nomor modelnya itu RMX3933 ya teman-teman Oke jadi enggak tahu juga ya Kenapa di HP Android ini Sangat sering terjadi ya Untuk kendala-kendala Seperti ini teman-teman Ini untuk versi Androidnya 14 teman-teman Ya mungkin bisa jadi itu Ngeheng atau ngebug pada aplikasi Dia mungkin terlalu berat ya Jadi dia langsung Ngeheng seperti ini teman-teman Bang lalu bagaimana Jika kita sudah melakukan Metode penekanan Tombol kombinasi seperti ini Namun sama saja Tidak ada respon Mungkin itu bisa jadi Layarnya Atau LCD-nya Atau mungkin hardware Atau mesin ya teman-teman Kita harus ngecek dulu Dicek dulu Dibongkar ya Atau kalian bisa Lepaskan dulu Konektor baterai Lalu dipasang lagi ya Intinya untuk Metode tombol kombinasi ini Untuk memaksa Merestart HP ya teman-teman Oke jadi Metode tombol kombinasi ini Adalah penanganan pertama Pada HP Android Sebelum dibongkar ya teman-teman Jadi pastikan kalian Mencoba metode ini Jika HP kalian Tiba-tiba mati total ya Semoga saja Bisa berhasil ya Oke gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa Bermanfaat Sekali lagi terima kasih Yang udah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan Kalian bisa share-share Video ini ke teman kalian Saudara kalian Atau sosial media kalian ya teman-teman ya Karena semakin banyak orang Yang menonton video ini Tentunya sangat Semakin banyak juga Yang terbantu ya teman-teman ya Karena share-sharing kalian itu ya Karena kalian share Akhirnya banyak teman kalian Yang tahu ya teman-teman ya Oke gitu saja Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidah Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax